Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami Channel Punggung Kaya Dan hari ini kita akan mencoba menjelajahi Salah satu luas jalan nasional Yang menghubungkan antara Kota Melabuh Aceh Barat Dengan jeram Kabupaten Nagaraya Teman-teman Untuk menuju ke jeram Kabupaten Nagaraya Itu kita harus melewati lebih kurang 40 km Dan diperkirakan kita akan menempuh waktu perjalanan sekitar lebih kurang 1 jam Dan untuk kita ketahui bersama Ini jalan ini pada saat tsunami tahun 2004 yang lalu sempat lumpuh Namun setelah itu kembali dibangun Dengan kondisi 2 jalur Masing-masing jalur 2 lanjut Dan untuk menuju ke Kabupaten Nagaraya atau ke jeram Jalan yang akan kita lalui Termasuk mulus Cuma hanya di beberapa kawasan kita tidak bisa memaju kendalaan dengan kencang Karena ada lokasi proyek Khususnya di daerah perbatasan antara Kabupaten Nagaraya Dan juga di Kabupaten Nagaraya Saat ini disana sedang dilaksanakan pembangunan proyek besar Yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga uap Atau PLTU 3 dan 4 Yang dilakukan oleh salah satu perusahaan dari negeri China Sehingga di lokasi tersebut saat ini Lalu lalang kendaraan-kendaraan besar Yang melewati sehingga Kita terpaksa harus Memperlambat kendaraan disana Terima kasih telah menonton! 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 Dan untuk diketahui kita bersama bahwa Kabupaten Nagaraya merupakan satu-satunya Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh Yang menjadi sentra pembangkit listrik tenaga uap Dimana dengan selesainya pembangkit listrik tenaga uap 3 dan 4 Maka di kabupaten yang beribu kota Sukamakmu tersebut Sudah ada pembangkit listrik tenaga uap atau BFDU Sebanyak 4 unit Dimana terdiri dari pembangkit listrik tenaga uap 1, 2, 3 dan 4 Kemudian di samping itu Di kabupaten Nagan Raya juga sudah keluar ada Namanya BFDU Media Group Yang dulu pernah beroperasi di diarah kota Makmu Kecamatan Kuala Pesisir Kemudian di samping PLTU Kabupaten Nagan Raya juga ke Cikrat Salah satu proyek besar pembangkit listrik Yaitu pembangkit listrik tenaga air Yang ada di kecamatan Betong Tepatnya di desa Krung Isip Atau di kaki pengunungan Bukit Barisan Mudah-mudahan dengan banyaknya pembangkit listrik Yang ada di kabupaten Nagan Raya Semakin membawa dampak positif Kepada kabupaten yang didirikan pada tahun 2002 yang lalu Saat ini teman-teman kita sudah sampai Di daerah Suap Puntung Ini di sebelah kiri saya Ada Salah satu SPBU Ini juga merupakan SPBU terbesar yang ada di Kabupaten Nagan Raya Kemudian juga perlu kami sampaikan Ini sebelum tsunami Merupakan daerah atau kawasan hutan rawa-rawa Namun pasca tsunami berkembang Besat Bahkan hutan nyilang Dan menjadi kebun-kebun warga Khususnya kebun selapa sawit Kita sudah memasuki Kecamatan Kuala Posisir Dan Sebagai informasi tambahan Kabupaten Nagan Raya ini Terdiri dari 10 kecamatan Yang pertama Ada Kecamatan Kuala Posisir Dan setelah ini Nanti kita akan bertemu dengan Kecamatan Kuala Setelah itu Kembali akan bertemu dengan Kecamatan Sukamakmu Dan jeram sendiri itu Termasuk dalam Kecamatan Senagan Dan seterusnya Setelah itu Kita akan menemui Kecamatan Senagan Timur Kemudian Ada Kecamatan Butung Dan terakhir Yang berpatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah Ada Kecamatan baru Yaitu Kecamatan Butung Atif Panggala Seterusnya Kalau kita Mengarah ke Jalan Nasional Arah Ketapak Tuhan Kita akan menjumpai Kecamatan Taduraya Kemudian Ada juga Kecamatan Tripa Makmur Dan kecamatan yang terakhir Adalah Kecamatan Tadur Makmur Salah satu kecamatan Yang mempunyai Areal Perkebunan Kelapa Sayu terbesar Yang ada di Kabupaten Nagan Raya Terima kasih telah menonton! 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 Atau rumah makan yang mempunyai makanan kuliner khas Kabupaten Nagan Raya Yaitu Dede asli Kabupaten Nagan Raya Yang jika Anda ingin berkunjung jangan lupa untuk singgah disini Dengan harga dan juga rasa yang cukup kurik tentunya Terima kasih telah menonton 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 Kecamatan-kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Nagan Raya Teman-teman kita sudah memasuki jalan yang dari Simpangpat menuju ke Cerang Kecamatan Senagan Kita sudah memasuki jalan ini Kita sedikit Jalan yang berlombang Tetap dalam Dan kita terus Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati